Ini 650 ribu dia jumlah pembelanjaannya, maka mendapatkan diskon 5%. Cocok ya? Berarti di atas 500 ribu, di bawah 1 juta. Berjumpa kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menghitung persen diskon bersarat menggunakan Microsoft Excel. Saya sudah menyediakan contoh, sebuah tabel penjualan. Di sini ada harga satuan, kuantitas, jumlah, kemudian nanti diskonnya, dan jumlah setelah diskon. Namun untuk mencapai diskon, itu ada syarat minima belanjanya. Di sini, jika kita belanja minimal 500 ribu, maka mendapatkan diskon 5%. Minima belanja 1 juta, mendapatkan diskon 10%. Dan minima belanja 2 juta 500, berarti 2 juta 500 ke atas, itu mendapatkan diskon 20%. Dan ini artinya, jika belanjanya kurang dari 500 ribu, maka tidak mendapatkan diskon atau 0%. Oke, baik kita langsung hitung saja ya. Nah, ini jumlahnya belum saya hitung, sama dengan harga satuan, dikalikan kuantitasnya. Enter, kemudian kita kopikan ke bawah. Oke, berikutnya kita langsung hitung diskonnya. Ini menggunakan rumus IF ya, yang paling gampang, sama dengan. Kemudian, IF jika jumlahnya itu lebih kecil dari 500 ribu, maka dia tidak mendapatkan diskon atau 0%. Kemudian, jika jumlahnya ini tadi, E4, sel E4 ini, lebih kecil daripada 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia mendapatkan diskon 5%. Oke, berikutnya, jika lagi, sel E4 tadi, itu lebih kecil daripada 2 juta 500, maka dia mendapatkan diskonnya 10%. Jika tidak di antara ketiganya, maka dia mendapatkan 20%, artinya di atas 2 juta 500. Oke, selanjutnya kita tambahkan kurung, 1, 2, 3 kurung. Enter. Nah, di sini 650 ribu, dia jumlah pembelanjaannya, maka mendapatkan diskon 5%. Cocok ya? Berarti di atas 500 ribu, di bawah 1 juta. Selanjutnya, tinggal kita kopikan saja ke bawah. Simpan kursor di sini, tarik. Oke, kita lihat ya. 80 ribu. 80 ribu, berarti di bawah 500 ribu. Dia tidak mendapatkan diskon, atau 0%. Kemudian yang ini, Rockwool, 1 juta 200, ya. Dia artinya di atas 1 juta rupiah, di bawah 2 juta 500. Nah, dia mendapatkan 10%. Untuk yang nutrisi, 245, di bawah 500, 0%. Dan yang TDS ini 4 juta rupiah, dia di atas 2 juta 500, sehingga diskonnya 20%. Nah, selanjutnya kita bisa hitung ya, jumlah setelah diskonnya. Berarti jumlah yang ini, kemudian dikurangi. Diskonnya itu kan sesuai dengan yang ini ya. Kurangi, 5%, dikalikan harga jumlah yang ini. Oke, kurung tutup, enter. Harusnya dia membayar 650 ribu, tapi di diskon 5%, sehingga menjadi 617.500. Selanjutnya ke bawah tinggal di copy. Seperti ini. Oke, yang ini 80 ribu, tidak dapat diskon ya. Yang ini, yang harusnya 1 juta 200, dia cukup bayar 1 juta 80 ribu. Yang ini tidak dapat diskon, tetap. Yang ini 4 juta seharusnya, karena diskonnya 20%, dipotong 800 ribu, jadi 3 juta 200. Oke, begitu ya. Cara menghitung persen diskon bersarat menggunakan rumus IF di Microsoft Excel. Jangan lupa untuk like, share, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini supaya makin berkembang. Terima kasih, sampai berjumpa pada video berikutnya.